Intro Sidang putusan 4 mantan anggota DPRD Bontang yakni Dodi Rondonu, M. Nurdin, Asrian Shah dan Yohanes Marudarta atas kasus dugaan korupsi berjamaah di DPRD Bontang periode 2002-2004, Rabu pagi 14 September 2016 di pengadilan negeri Bontang ditunda. Penundaan dilakukan lantaran keempat terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Menurut kuasa hukum terdakwa Solikin CS, ketidakhadiran Dodi Rondonu dalam persidangan lantaran kliennya tersebut sedang menderita sakit jantung. Sementara terdakwa M. Asrian Shah, M. Nurdin dan Yohanes Maru tidak diketahui keberadaannya. Sidang dengan agenda pembacaan putusan kepada 4 mantan anggota DPRD Bontang dipimpin oleh TPKOR Samarinda yang sudah terdiri dari Hakim Ketua yakni Joni Kondolele, Ferry Haryanta sebagai Hakim Anggota 1 dan Poster Sitorus sebagai Hakim Anggota 2. Ini sudah kemanusiaan dan memang sakit, tapi juga ditandai penyakas terdiri dari bukti-bukti bahwa memang biasa sakit, ya itu sekarang semuanya, karena kamu, kita nanti selalu kita perusahaan, karena tidak akan diketahui, makanya kita bisa tunda dua minggu, kita bisa meluntun, masih sakit kelas yang sudah diketahui, tidak akan diketahui, tidak akan diketahui, tidak akan diketahui. Sementara Poster Sitorus memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan keempat terdakwa dalam persidangan selanjutnya, agar kasus tersebut tidak terkatung-katung. Jadi untuk perkara lebih menandukin, disamakan juga dengan perkara yang lain, tapi disini dengan perintah, ya, dengan perintah bahwa baik penyakas terdakwa dan juga dasar penuntut umum, walaupun memang harus diambilkan secara paksa pada tanggal 28, ya, 28 September 2015, berbagai dasar yang keputusan, walaupun memang harus demikian, ya harus memaksakan demikian, ya, supaya agak diketahui, ya, artinya bahwa sama dengan perkara yang tua tadi, kalau memang, kalau sudah komitmen, kata berkata, harus putus, tiba akan putus, apapun yang terdakwa, sepakat ya, sepakat, ya, ya, terkait, ya, terkait kita tula sampai diketahui kekuatan, agar masyarakat, keputusan, apapun terkait kita putus pada tanggal 28, jadi perlu diketahui keputusan, sepakat ini semua sudah lihat, tapi sudah siapkan, kita wali, kita siap membaca, tapi, ya, itu kan, kita berikan kesempatan sekali, kalau tidak dapat, tidak dapat, kemudian, ya, 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 sebelumnya, kasus yang menjerat Dodi Rondonwu dan ketiga mantan anggota DPRD periode 2002-2004 tersebut merupakan dugaan penyelewangan penggunaan APBD pada pos DPRD dan sekretariat DPRD yang melibatkan 25 anggota DPRD pada saat itu. Demikian, eksposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!